Ya, it's so nice, itu ya Tante ya, Tante ya, Tante clashing back, ears, Tante bimbing, bimbingnya gak cuma musik, comfortable, because it's only music, it's not that big anywhere. Itu enak untuk saya dengar karena saya orangnya kan, ya kasih les, kasih, tapi terus menyendirikan. Sedangkan sekarang I get flashback daripada apa yang kalian ikutin dalam perjalanan masing-masing. That's very nice. Hasil diri Tante, karena gak gampang kan waktu mendidik. Saya dulu maunya yang sepuluh-sepuluh. Mendidik apapun, jangan salah loh. Mendidik siapapun dan apapun, itu selalu ada tersendirinya sesuatu yang special. Gak pernah ada yang tidak special. Itu yang luar biasa dari maha kuasa. Ya, kita mempunyai tugas sesuatu, maha kuasa bantu dengan apapun yang beliau anggap manusia itu mempunyai harga diri. Ya, dan itulah Tante sebagai pendidik yang sejati, gitu. Karena gak semua pendidik kan punya rasa beban seperti itu, tanggung jawab seperti itu, gitu. Tapi kalau Tante beda. Atau memang di situ passion dan calling-nya? How do you know? Because I am the recipient, gitu kan. Karena kan terasa, gitu. Kita kan kalau berhubungan antar manusia, gitu kan terasa bagaimana sincerity, semua itu kan kita gak bisa buat-buat. Pasti itu, setiap tahun, makin terasa, makin terasa, makin terasa. Aduh, bagaimana kalau Tante ngajar saya, itu kayak gak melihat Jem juga udah capek pun juga kayak, wah Tante tahu kalau ini Yoyo mesti diomelin, jadi omelin. Ya udah capek. Untuk saya, gak itu. Untuk saya itu kehebatan maha kuasa yang mempunyai anak-anak kayak kamu, di mana saya ditugaskan untuk membuat mereka itu halaman dari pada suatu kehidupan manusia. Ya, karena manusia itu kan sebetulnya penting sekali. Iya. Tapi kita biasa aja. Tapi manusia itu penting sekali. Penting, indah, dan perlu. Betul, betul. Nah, semoga ini banyak pendidik-pendidik yang masih muda, gitu ya, bisa dengar langsung dari Tante. Bukan kayak melalui saya, oh iya, itu Tante bilang begini. Ini masih ada Tante yang, ya seperti ini kan pesan juga untuk banyak-banyak pendidik ya. Ya sih, Tante gak perlu sesuatu yang khusus gitu. Karena memang Tante adalah seorang yang khusus gitu. Jadi ya, apa yang keluar dari Tante ya sesuatu yang khusus juga gitu. Itu yang benar-benar yang banyak kekhususan Tante yang bisa inspire so many other. Ya semoga Indonesia pun juga nanti makin ke depannya, makin maju. Itu ya bukan cuma prestasi bisa mau mainnya keren gitu ya. Tapi yang lebih penting kan yang dalamnya keren gitu ya. Di situ kebesaran Tuhan akan menyala. Jadi respons dari kamu atau saya atau siapa yang dijadikan pilar-pilar oleh Tuhan. Tuhan pakai kita sebagai pilar-pilar pembesaran daripada kehidupan manusia. Ya kan? Tapi kita kan tidak tahu kita menjalani apa yang kita mau atau kita butuh gitu. Maha kuasa yang ngatur itu semua. Itu yang banyak kita sendiri juga belajar ya. Tapi banyak orang juga perlu belajar bahwa kita ini kayak cuma channel of blessings gitu. Dan itu kadang-kadang bertolak belakang sama naturnya seniman kan. Karena seniman itu tentang identitas, ego, this is who I am. Memang kan jati diri itu kan tiap seniman kan memang benar-benar harus kuat keluar kan. Harus personal dan beda gitu kan dengan orang-orang gitu. Ya tapi seniman juga ada sesuatu yang sangat khusus. Yaitu apapun yang ada di hati dia, kepala dia, pikiran dan perasaan dia. Itu dia seumur hidup dia pikirkan bagaimana dia mau keluarkan itu untuk orang lain. Itu yang nggak pernah kita bahas karena susah dibahas. Kalau yang saya ajak ngomong itu nggak ngerti, ya udah stop aja. Betul. Ya. Tapi kalau udah ngerti, baru kita tahu bagaimana sulitnya untuk kerjasama mengenai hal yang sebetulnya kita dua-dua punya. Betul. Iya kan? Iya. Makanya musik. Kita dua-dua mengalami apa itu musik. Bagusnya dimana, susahnya dimana, perlunya kita dimana. Kita yang semua tahu pribadi. Orang lain nggak tahu. Betul. Nah itu di situ kebesaran daripada maha kuasa untuk bikin kita itu sadar kita dibuat oleh beliau untuk apa. Itu artis yang sejati, yang sesungguhnya gitu ya. Untuk menjadi. Banyak yang nggak sadar mentok. Wah saya ini big. Banyak yang nggak sadar kan seperti itu kan akhirnya mentok. Iya. Karena apa? Karena dia terlalu ego. Betul. Ya. Terlalu hanya memikirkan diri. Tidak memikirkan manusia seutuhnya. Seperti Destiny sebagai seniman gitu ya. Itu kan sepertinya banyak kerjaan untuk seorang yang ditakdirkan sebagai seniman gitu ya. Tadi Tante bilang yang kalau Tante ada mengerjakan sesuatu pun juga Tante nggak akan rest gitu ya. Bagaimana Tuhan yang maha kuasa itu sudah itu menyurat Tante sebagai seniman tapi Tuhan juga memberikan semua perlengkapan-perlengkapan ya termasuk tenaga yang luar biasa dasyat. Tenaga yang luar biasa dasyat. Sekarang pun saya juga masih bisa ngerasain. Tante bicara sekarang pun gitu. Itu masih beri-beri konforsa. Istilahnya kalau di musik gitu kan. Jadinya. Enggak konforsa lah. Konforsa nakutin. Energi ko. Oh iya. Maksudnya? Enggak memang karakter saya seperti itu. Apapun yang saya lakukan untuk seni itu harus mempunyai tanggung jawab kalau bisa 1000% 1000%. Lebih daripada apa yang kita bisa untuk seni. Iya. 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 Karena untuk seni. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati